Sebetulnya itu, petolakan atas tabungan perumahan rakyat atau TAPERA semakin kencang dan meluas di seluruh daerah di tanah air. Masalah tersebut akhirnya sampai ke telinga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Omong Gerindra itu berjanji akan mencari solusi terbaik atas masalah-masalah dari rencana pemberlakuan program TAPERA. Upaya pemerintah untuk meredakan penolakan program TAPERA dengan bolak-balik memberikan penjelasan sepertinya masih sulit diterima masyarakat. Sebab dengan alasan apapun, program TAPERA dirasa sangat memberatkan. Karena itulah, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mulai menjabat pada Oktober 2024 berjanji akan mencari solusi terbaik atas masalah-masalah sebelum program TAPERA diberlakukan. Akan pelajari dan kita akan mencari solusi yang terbaik. Pak, soal mas Kaisang, Pak, soal mas Kaisang. Pak, soal evakuasi. Oke, terima kasih. Mas Kaisang, Pak. Prabowo memang tak merinci apa yang akan ia buat untuk menyelesaikan polemik TAPERA. Namun beberapa masalah TAPERA yang sampai saat ini tidak terjawab ialah kejelasan konsep apakah jaminan sosial atau tabungan sosial. Alasan terakhir, ada kekhawatiran program TAPERA berujung korupsi seperti Asabri atau Taspen. Pemerintah harus menjelaskan apa tujuan pengumpulan dari iuran TAPERA ini. Bukan dengan sombongnya mengatakan tidak akan dibatalkan. Kalau memang tidak dibatalkan, uang ini untuk apa? Kalau untuk uang muka 10 tahun aja enggak cukup kok. Apalagi memiliki rumah. Alasan yang kedua, pemerintah tidak mengiur, tapi mengelola uang masyarakat. 2,5 persen potongan upah buruh, 0,5 persen dari pengusaha. Terus pemerintah mengiurnya di mana? BP TAPERA belakangan menyatakan kepesertaan wajib TAPERA tidak otomatis berlaku tahun 2027. Setianya TAPERA berlaku paling lambat 7 tahun sejak berlakunya peraturan di mana aturan ini sudah dibuat sejak tahun 2020. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!